Ya pada ulang tahun yang ke-73, ucapan selamat datang dari sejumlah tokoh kepada Menteri Pertahanan dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Selain ucapan melalui media sosial, kerabat dan orang-orang terdekat Prabowo Subianto berencana merayakan secara sederhana. Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kamis 17 Oktober 2024 berulang tahun yang ke-73. Sejumlah tokoh politik memberikan ucapan selamat kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Sejumlah karangan bunga ucapan selamat ulang tahun terlihat di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di media sosial ada artis Raffi Ahmad yang juga mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Bahkan ucapan selamat juga datang dari rival Prabowo Subianto saat pemilihan presiden lalu, yakni Anies Baswedan. Tidak hanya itu, Anindya Novian Bakri, Ketua Kadin Indonesia juga mengucapkan selamat melalui media sosial. Anindya juga menulis doa semoga Prabowo panjang umur dalam keberkahan dan sehat bahagia selalu. Mengenai tugas menjadi presiden yang segera dimulai, Anindya juga mendoakan Prabowo agar diberi kekuatan dan perlindungan menjalankan tugas memimpin Indonesia menuju bangsa yang maju dan sejahtera. Pada momen yang sama, tokoh-tokoh politik lainnya juga mengucapkan selamat ulang tahun pada Prabowo Subianto. Selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Saya secara pribadi ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-73 untuk Pak Prabowo Subianto yang tiga hari lagi akan dilantik menjadi presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan beliau dalam memimpin bangsa ini bisa membawa bangsa menjadi lebih baik, persoalan ekonomi dituntaskan, dan yang paling penting adalah stabilitas politiknya terjaga dengan baik. Pak Prabowo, selamat ulang tahun. Pada hari ulang tahun ini, kerabat serta orang-orang terdekat Prabowo Subianto juga menggelar perayaan secara sederhana. Tim TV One mengabarkan.